Dan pemirsa kita akan bergabung dengarkan Anissa Dasuki di rumah duka almarhum Pak Habibie di Patra Kuningan Jakarta dan untuk mendapatkan informasi terkini Anissa, bagaimana situasi terkini di rumah duka saat ini? Lofi saat ini tokoh politik, tokoh bangsa, pejabat, mantan pejabat dan masyarakat banyak sekali terus berdatangan ke rumah duka Bapak B.J. Habibie, Bapak Almarhum B.J. Habibie Presiden Umbung Indonesia yang ketiga salah satu putra terbaik bangsa Indonesia untuk menyampaikan rasa duka cita, untuk berdoa dan memberikan penghormatan terakhir bagi Bapak B.J. Habibie salah satunya adalah Ketua DPDRI Bapak Osman Sabta, selamat siang Pak Pak Oso tentunya Pak Habibie ini menjadi tokoh bangsa yang sering dimintai wejangannya, sering dimintai pendapatnya bagi hampir semua pejabat di Indonesia kalau Pak Osman sendiri biasanya meminta saran Pak Habibie ini terkait apa Pak? Bukan itu saja ya bahkan saya dibimbing, diatur, diteleponin untuk check up kesehatan di Jerman dia sendiri yang menelponin dokter, begitulah perhatian dia kepada anak-anak bangsa dan saya betul-betul merasa kehilangan karena Pak Habibie ini adalah intelektual bangsa Indonesia yang unggul, yang tercatat di dunia itu sebabnya ya saya sedih membaca surat yang terakhir mereka bilang he's alone kenapa Pak Habibie merasa sendiri Pak? apakah bukan saja rindu tapi dia merasa kembali ke nol di dalam hidupnya dan itu diucapkan menjelang akhir hidupnya apa yang dicari itu ternyata semua sudah ada dalam suratan jadi pesan-pesannya itu betul-betul mengingatkan kita kepada kematian jadi ini adalah seorang intelektual yang mengaku tentang keagamaan jadi jarang sekali orang seperti Pak Habibie ini di dunia Pak Osman apa tadi selain Pak Osman mengatakan bahwa Pak Habibie ini sangat concern terhadap kesehatan Pak Osman apalagi hal yang paling dikenang dari Pak Habibie mungkin ada pengalaman atau perjalanan yang tidak terlupakan pertama pada waktu saya masih muda sebagai ketua Kadin Kalimantan Barat saya berdiskusi seminar dengan Pak Habibie di Kalimantan Timur disitu saya melihat dia tidak membedakan antara kita dengan dia seolah-olah lawan diskusinya adalah orang yang saya buat apa yang dia pikir padahal kita baru bertanya apa tentang kehebatan-kehebatan dunia yang harus kita mengerti karena waktu itu dia sudah menjadi seorang pencipta alat sahib daripada kapal terbang jadi dia merasa berbicara dengan siapapun itu seperti temannya dan gerak-geriknya kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan jadi itulah ciri khasnya Pak Habibie Pak Osman adakah nasihat dari Pak Habibie yang terus teringat sampai saat ini yaitu ever on the world never retreat itu nasihat dia jangan pernah berhenti berjuang jadi itu menjadi motivasi buat ada satu lagi yang sangat mendasar dan dia ucapkan di waktu masa transisi penggantian saya yang tanya kepada Pak Habibie di rumahnya dan disaksikan banyak orang Pak Habibie apakah Pak Habibie masih mau jadi presiden tidak saya memantarkan reformasi dia bilang dan itu di hadapan saya dan tokoh-tokoh Indonesia pada jam 3 subuh di rumahnya ini tahun 98 ya 98 Pak Habibie menjabat sebagai presiden di waktu yang sangat singkat hanya satu tahun lima bulan namun undang-undang kemudian kepres yang dilahirkan oleh kabinetnya yang disusun oleh beliau itu membimbing Indonesia di era reformasi sampai saat ini itulah dia adalah reformasi yang sebenarnya adalah Habibie yang membangun reformasi sebenarnya adalah Habibie Bang Osman melihat Pak Habibie ini sebagai sosok yang seperti apa? sosok yang sangat mengagumkan lucu pintar dan cerdas ya adakah harapan dari Pak Habibie dengan Bang Osman adakah pesan tertentu? dia semua berharap kepada semua orang yang dia ketemu bisa menangkap pikiran-pikirannya dan tidak gampang menangkap pikiran Pak Habibie karena dia terlalu cepat dan jauh dibandingkan dengan orang-orang yang dihadapi dia pinter dia cerdas dan dia tidak pelit di dalam mengeluarkan pendapat-pendapatnya selalu berbagi ilmu ya Bang terima kasih terima kasih ketua DPDRI Bapak Osman Sabta Odang bergabung bersama kami di AINews dan Bapak Osman Sabta ini akan langsung menuju ke Taman Makapah Lawan di Kalibata Jakarta untuk karena sesaat lagi memang akan diadakan upacara penyerahan jenazah dari pihak keluarga yang akan diwakili oleh putra kedua Bapak BC Habibie Bapak Kemal Tarik Kemal maksud kami dan akan diterima oleh pemerintah Republik Indonesia yang akan diwakili oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Anwar Usman untuk selanjutnya setelah prosesi penyerahan jenazah dari pihak keluarga kepada pemerintahan selanjutnya jenazah akan langsung dibawa ke Taman Makam Pahlawan Kalibata baik selanjutnya saya akan berbincang-bincang dengan salah satu cucu dari Bapak Baharudin Joseph Habibie Mbak Melani Subono baik sampai saat ini kita lihat Lofi dan juga Pemirsa saat ini masih banyak sekali semakin siang semakin banyak masyarakat yang hadir ke rumah duka di Jalan Patra Kuningan tadi saya sempat masuk ke dalam antrian begitu panjang begitu padat semua ingin menghantarkan putra terbaik bangsa Pak Habibie ingin memberikan penghormatan terakhir kepada seseorang yang sangat membanggakan baik saya sudah bersama Mbak Melani Mbak Melani selamat siang Mbak Melani kemarin berada di rumah sakit pada saat yang menghempuskan nafas terakhir ya saya ada di ruangan tempat yang si ICU yang pada saat yang pergi ada di situ ketika di saat-saat terakhirnya seperti apa bolehkah kami sebenarnya karena sudah cukup diberitahu kondisinya oleh pihak dokter tim kedokteran tim dokter kepresidenan jadi kita sudah cukup ready lah tiga hari terakhir dan sebenarnya buat saya cukup manis ya karena keluarga itu lengkap keluarga besar anak cucu ponakan semua lengkap dan kita sama-sama ngantar dengan doa jadi semua ready semua ada dan semua nemenin yang di saat terakhir berarti dengan semua cucu keponakan anak semua lengkap datang Pak Habibie ini ehang Habibie ini termasuk orang yang memang senang kumpul dengan keluarga oh iya dan sejak nenek saya kakak tertuanya Habibie memang sudah juga meninggal beberapa tahun lalu ehang dijadikan tempat yang kalau apa-apa itu ngumpul di dia jadi dia memang suka apa-apa buat keluarga apa-apa Indonesia apa-apa keluarga apa-apa Indonesia jadi lengkap lah kalau saya sih ngeliatnya kemarin lengkap mbak Melani adakah pesan khusus untuk mbak Melani dari ehang Habibie yang sampai sekarang masih tiga hari terakhir sih sebelum tiga hari itu hari terakhir sebelum ehang benar-benar dibikin istirahat dibikin tidur jangan pernah berhenti jadi pemberontak itu sih kalimat ehang tepatnya ke aku dia panggil aku ke dalam jangan pernah berhenti jadi pemberontak karena perempuan itu perempuan itu adalah makhluk hebat dan kuat that's it makanya aku juga yaudah kalau boleh tahu mbak Melani apa yang mendasari ehang Habibie menasehati mbak Melani seperti itu mungkin ehang terlalu sering lihat saya orasi ke pemerintah atau I don't know pasti entah ehang sering share sama aku kok kenapa kamu lagi bikin petisi ini kenapa kamu lagi bikin gerakan ini dan saya juga sering sharing sama dia mungkin itu yang mendasari adakah petisi atau gebrakan yang atau protes yang mbak Melani layangkan itu ditentang sama ehang atau justru didukung tidak ehang malah mengarahkan ehang malah mengarahkan saya dulu awalnya kan saya sering berdiri di wah perampasan lahan wah reklamasi wah ini itu ehang manggil dan bilang Melani sebenarnya kalau kamu cinta Indonesia mau bikin Indonesia jadi negara yang lebih baik kekayaan terbesarnya bukan sumber daya alamnya tapi sumber daya manusianya kalau kamu mau berjuang mulailah dari situ apa perjuangan apa yang telah mbak Melani bikin ini berdasarkan nasihat dari ehang habis sebenarnya banyak maksudnya saya masih dengan migran saya mewakili buru-buru migran Indonesia di banyak negara di dunia saya dengan gerakan rumah harapan kemarin minggu lalu baru menyelesaikan satu sekolah lagi sekolah non formal tapi emang benar jadi ehang tuh ngomongnya karena kalau sumber daya manusianya semua udah hebat biarkan otomatis sumber daya alamnya akan terkelola dengan baik kurang lebih seperti itu ehang ini terkenal memang suka mengumpulkan keluarga sering berdiskusi juga setiap kumpul-kumpul keluarga biasanya apa yang didiskusikan ehang tuh kan pinter banget ya jadi kadang-kadang kalau ngajak diskusi terus dijungi-jungi aku tuh suka bingung dia ngomong apa kalau udah terlalu canggih gitu kayak aku pernah nanya ehang ini jam berapa terus penjelasannya tuh panjang beliau menjelaskan dulu mekanisme jalanan jarum jam kamu tau jam itu bergerak terus aku gak paham karena aku gak pinter kayak dia gitu ya cuman ini hebatnya seorang eyang adalah dia pinter dia gak takut bagi ilmu kan ada orang yang gak mau ngajarin orang dia gak bisa panggil semua orang diajarin dia kasih tau menurut saya itu orang pinter yang bener Mbak Melani biasanya lari ke eyang itu kalau kepentok masalah apa atau kalau lagi ada unek-unek apa kalau saya lagi bikin gerakan yang menghubungan pemerintah tapi pengen dapet bocoran dalamnya ini sih penjelas ini gimana sih eyang ini sebenernya gimana sih kemudian eyang berbagi berbagi eyang berbagi dan mengarahkan kadang-kadang terima kasih Mbak Melani kami semua dari ANYUS turut berduka cita berbahagia pasti insya Allah insya Allah insya Allah kami juga turut mendoakan semua terima kasih Mbak Melani dan Pemirsa itu dia tadi masih banyak sekali masyarakat kerabat pejabat negara mantan pejabat negara tokoh-tokoh bangsa tokoh politik yang berdatangan untuk menghantarkan Bapak B.J. Habibie ke peristirahatan terakhir dan sekitar satu jam lagi upacara penyerahan jenazah dari pihak keluarga ke pemerintah Republik Indonesia ini akan berlangsung untuk sementara kami kembalikan ke studio Lofi baik terima kasih Anissa Dasuki langsung dari rumah duka kediaman dari Bapak B.J. Habibie di Patrakuningan Jakarta B.J. Habibie